Intro Halo Smart Viewers, jumpa lagi dalam program Living A Celeb. Program yang mengulas tentang kegiatan seorang selebriti maupun publik figur tanah air, serta berbagai kisah hidupnya yang tak jarang dapat menginspirasi. Kira-kira siapa ya sosok selebriti kali ini yang akan berbagi kesehariannya bersama Smart Viewers? Well, ini dia Living A Celeb. Kalimat rumah adalah tempat ternyaman di dunia memang sudah tak lagi asing di telinga, salah satunya yang dirasakan oleh Bella Fauzi. Oleh sebab itu, putri dari politikus Marissa Huck dan Ikel Fauzi ini mengaku memiliki beberapa spot terfavorit di rumahnya yang cukup luas. Kira-kira di mana aja ya spot-spot tersebut? Well, ini dia liputannya. Halo Smart Viewers semuanya, apa kabar? Nama aku Bella Fauzi. Kebetulan hari ini aku lagi free nih, lagi gak ada kerjaan syuting atau apapun itu. Cuma nanti malam aja mau ada acara. Nah, mumpung Bella lagi free nih, aku mau ngajak kalian jalan-jalan. Tapi jalan-jalan di rumahku sendiri. Gak apa-apa ya? Oke deh, kalau gitu langsung aja aku pengen mengajak Smart Viewers untuk keliling beberapa spot favorit aku sama keluarga kalau lagi ngumpul di rumah. Yuk! Nah, Smart Viewers ini adalah salah satu ruangan yang jadi favorit aku sama keluarga. Biasanya kita di sini ngumpul kalau buat makan malam. Kenapa? Karena kan kalau misalnya di luar, malam itu biasanya ditutupkan. Jadi mau gak mau biasanya kalau misalnya kita ada tamu pun atau misalnya ngumpul sekeluarga untuk makan malam, makan pagi juga. Biasanya seringnya tuh di dalam sini gitu. Nah, Smart Viewers ini adalah salah satu ruangan yang jadi favorit aku sama keluarga. Biasanya kita ngumpul di sini kalau untuk sarapan dan juga makan malam. Karena kalau misalnya di luar, malam kan ditutupkan. Jadi seringnya lebih sering kita menghabiskan waktu untuk makan bersama di meja ini gitu. Terus kadang-kadang juga kita suka main piano di sini jadi enak kan. Abis makan, terus main-main piano bisa langsung seret, ngeset, udah ada piano gitu. Nah, selain itu masih ada lagi nih ruangan spot-spot favorit aku sama keluarga. Yuk, kita lihat lagi yuk. Nah, Smart Viewers kalau tadi kan meja makannya itu ada di dalam ruangan. Nah, kalau misalnya ini dia lebih letaknya tuh di outdoor gitu. Biasanya kita tuh ngumpul di sini kalau ada acara keluarga. Kayak misalnya ada buka puasa bersama atau halal-halal. Nah, itu kan biasanya jumlah orangnya kan secara apa ya. Apa tuh namanya? Kuantitatif sih, kuantitatif. Maksudnya secara jumlah orangnya pasti lebih banyak gitu kan. Makanya kalau misalnya banyak pasti dibutuhkan meja yang lebih besar. Nah, biasanya tuh kita ngumpulin orang-orangnya tuh di sini makan bareng gitu. Terus kan enak kan bisa ngeliat view. Jadi kayak lebih terbuka aja gitu. Udaranya kayak lebih seger gitu kan. Nah, terus biasanya aku sama ayah, ibu, Ciki tuh juga suka olahraga gitu. Kita biasa treadmill di sini. Kadang ya olahraga sepeda juga. Tapi aku jarang sih, aku lebih sering treadmill gitu. Smart viewers, yuk kita menuju ke tempat selanjutnya. Come on! Aduh, kesandung deh jadinya. Ini dia smart viewers next stop. Dari spot favorit di rumah aku sama keluarga. Biasanya nih aku di sini, bisa di sini juga. Terus ada satu lagi sebenarnya mirip gitu ya. Nah, biasanya di tempat-tempat kayak gini tuh kita kalau misalnya abis olahraga gitu, suka ngopi-ngopi bareng ayah ngobrol sore-sore gitu kan. Nah, tempat ini enak banget nih buat ngobrol. Terus nggak cuma aku dan ayah doang sih. Kadang ayah juga nggak jarang ajak keluarganya, saudara-saudaranya, teman-temannya untuk kalau misalnya meeting atau sekedar kayak ngobrol-ngobrol santai gitu. Kalau lagi ngumpul-ngumpul tuh, kalau misalnya bosan di dalam, kita juga bisa keluar sini gitu kan. Nah, yang terakhir masih ada lagi nih, spot favorit aku dan keluarga. Mau tau? Yaudah. Ayo kita cam on lagi. Nah, smart viewers. Ini dia tempat terakhir spot favorit aku sama keluarga. Biasanya, ini namanya mushola, sih. Jadi memang kita di rumah itu udah suka, apalagi kalau misalnya mau bulan puasa gitu ya. Pas bulan puasanya sih sebenarnya kan orang kan sholat taraweh atau sholat maghrib berjamaah. Nah, biasanya tuh kalau sekeluarga lagi pada ngumpul di rumah, kita selalu menyempatkan diri untuk sholat berjamaah. Nah, biasanya tuh ayah paling seneng ngajak keluarga dan juga orang-orang di rumah nih untuk sholat di dalam mushola ini gitu. Karena enak banget suasananya sejuk gitu kan. Udah kayak gitu kan kalau misalnya sore-sore maghrib gitu kan, gak terik gitu ya, adem gitu. Jadi, malam tuh enak aja rasanya kalau misalnya sholat di mushola ini tuh bisa jadi lebih kusyuk gitu. Biasanya suasananya juga keluargaan banget karena biasanya kita disini sholat berjamaah gitu. Silahkan loh kalau mau dilihat, kalau mau sholat bareng juga boleh. Yuk! Tadah! Nah, ini dia smart viewers. Apa ya, suasana dari dalam mushola yang ada di rumah aku. Jadi ya, seperti inilah biasanya kalau misalnya di lemari ini. Ini ada foto-foto yang memang kalau diperhatiin di rumah aku lumayan banyak foto-foto sih. Karena ibu aku cukup narsis ya mengabadikan momen-momen keluarga gitu. Nah, kalau misalnya dua foto ini, foto ayah sama ibu ini waktu mereka ulang tahun yang ke-58 dan ke-55 tahun, dikasih sama komunitas fansnya ayah. Jadi, ayahku tuh punya komunitas fans namanya Sobat Ikang Fauzi. Nah, itu mereka kompak banget kalau ayah ibu ulang tahun tuh suka dibikin acara, suka dikasih kado gitu. Jadi, mereka Alhamdulillah sayang banget sama ayah ibu aku. Terima kasih ya Sobat Ikang Fauzi. Terus, udah kayak gitu di sini, di dalam sini tempat buat nyimpen sejadah untuk sholat berjamaah. Ya, boleh deh. Aku kasih lihat deh buat smart viewers. Seperti ini. Di pilihan sejadahnya. Terus, yaudah biasanya kalau untuk sholatnya sendiri, misalnya kayak sholat raweh gitu ya. Satu maghrib berjamaah di tengah-tengah ini aja gitu. Biasanya digelar. Terus, yaudah deh kita sholat. Ini Alhamdulillah muat sampai beberapa orang kok. Jadi, emang kita tuh pengennya di sini tuh digunain untuk sholat bersama-sama gitu. Nah, smart viewers. Jangan kemana-mana ya. Karena setelah ini, kita mau ngobrol-ngobrol mengenai kesibukan aku sekarang. Dan juga aku mau sharing sedikit tips nih, gimana sih caranya buat hidup sehat ala Bella Fauzi. Kebetulan aku juga lagi mau mulai hidup sehat nih, biar aku gak gendut-gendut banget ya kan. Makanya tetap sama-sama aku terus ya, smart viewers. Thank you. Smart viewers menjadi seorang public figure seperti Bella Fauzi, seringkali secara tidak langsung mendapat tuntutan untuk selalu tampil oke. Terlebih saat berada di televisi. Oleh sebab itu, wanita berusia 31 tahun ini mengaku sedang mencoba menerapkan gaya hidup sehat. Kira-kira seperti apa ya gaya hidup sehat yang dijalani Bella? Hai smart viewers, kembali lagi. Nah, sekarang di depan Bella ini udah ada beberapa buah yang aku pilih yang biasanya aku dan keluarga seneng banget konsumsi. Nah, kebetulan aku pribadi tuh suka banget yang namanya apel. Karena gak tau kenapa nih kalau misalnya aku makan buah apel, entah minum jusnya atau makan langsung tuh bisa membantu kelancaran pencernaan aku gitu. Jadi, apa ya, bisa, apa ya, bagus untuk keberlangsungan metabolisme tubuh. Menurut aku tuh konsumsi apel tuh paling keren lah, paling pas nih buah ini. Nah, ini juga ada jeruk. Jeruk kan juga ya pasti smart viewers tau lah manfaatnya jeruk tuh banyak banget ya buat vitamin C. Vitamin C itu bagus buat kulit, buat daya tahan tubuh, buat mencegah kita dari penyakit flu influenza, ya kan. Ini bagus banget mengkonsumsi jeruk karena dia mengandung vitamin C yang tinggi. Nah, selain itu juga favorit aku yang lainnya adalah pisang. Pisang ini sering aku konsumsi di pagi hari karena dia menurut aku tuh bisa untuk merecharge energy ya gitu. Dan pasti dia juga banyak sekali kandungan-kandungan yang bermanfaat dari buah pisang ini. Nah, ini meskipun hitam, jangan menganggap remeh loh pisang yang hitam. Karena menurut aku malah kalau luarnya udah jelek gitu ya, udah hitam seperti ini, justru dalemnya mateng dia. Mateng banget, jadi kalau misalnya dikupas juga gampang. Terus daging pisangnya juga empuk gitu kan. Nah, ini terserah nih, mau langsung dimakan atau mau langsung dipotong-potong gitu. Nah, aku karena pengen kelihatan cantik di depan smart viewers, jadi aku mau milih untuk memotong pisangnya aja gitu. Bisa dipotong kecil-kecil, bisa juga langsung dimakan gitu ya. Nah, ini biasanya nih aku potong-potong buahnya, terus aku masukin ke dalam mangkok ini. Ya, kita potong ya. Nah, ini sebenernya pisang menurut aku enak dimakan langsung, enak dipotong-potong, bisa buat salad juga, bisa buat es krim juga ya. Kalau mau lebih sehat lagi, jadi banana split gitu ya. Kan kalau pisang sama es krim tuh sehat banget ya. Biasanya ya tergantung lah, tergantung dari sisi kreatif smart viewers masing-masing aja sih menurut aku. Jangan lupa usahain mengkonsumsi buah dan sayur secukupnya setiap hari, kalau mau hidup sehat. Mengaku sangat suka sekali makan. Kakak dari Ciki Fauzi ini mengaku sebetulnya sangat sulit untuk menjalani diet. Namun meskipun demikian, saat ini dirinya tengah mencoba mengurangi konsumsi makanan berat, serta rutin berolah rega setidaknya satu kali dalam seminggu. Oke, ke depannya aku pengen lebih langsing dari sekarang sih sebenernya. Karena aku ngerasa kayak, ini badan kalau misalnya nggak dijaga, bisa gawat nih. Berkembangnya bisa improve kemana-mana gitu kan. Jadi sebelum dia makin ngaco, aku sih pengennya niatannya gitu. Pengen belajar untuk lebih mendisiplinkan diri dalam mengkonsumsi makanan dan olahraga gitu. Itu yang lagi jadi salah satu target aku sekarang tuh, aku harus belajar untuk mengatur pola makan aku agar menjadi lebih sehat dan proporsional. Dan hopefully juga impact-nya ke tubuh aku juga akan lebih bagus juga gitu.